Halo guys bertemu lagi bersama Ipin teman-teman kali ini aku sedang santai-santai disini di depan pondok bambu disana ada Upin yang sedang nonton TV sama teman-teman yang lain kalian lihat nih sini banyak sekali motor-motor yang pernah ikut balapan rak guys Wah Ipin juga pernah bawa motor Satria Wah kita belum pernah bawa motor yang lainnya sampai ada motor polisi guys disini Waduh ini udah tersedia kalau kita misalnya ada kesibukan untuk mau disuruh untuk membeli bahan makanan kan biasa di kompleks Upin dan Ipin selalu buat buka puasa bareng guys jadi kita punya kesibukan untuk pergi beli ini dan itu gesa Oke sekarang aku mau jalan-jalan karena tidak ada kesibukan terus motornya ada banyak jadi motor-motor ini siapa saja bisa pakai guys ya Waduh tapi upinya saya sedang tidak mau kemana-mana Upin Aduh tidak bisa lewat sini Upin Upin ada apa Ipin Ayo kita jalan-jalan mumpung ada banyak motor disini tidak aku sedang tidak enak badan kenapa emangnya Ayo kita jalan-jalan lah ada banyak motor loh itu semua motor disitu aku sudah pernah pakai kamu kamu pakai aja yang kamu belum pernah coba kamu coba satu persatu sana tapi aku maunya sama kamu jalan-jalan kan nantilah kapan-kapan kita jalan bareng-bareng aku tidak enak badan badan ini kamu pakai aja dulu motornya Oh baiklah kalau begitu Wow Upin sedang kurang sehat sepertinya guys aku harus pergi main sendirian aku pernah bawa motor Satria motor Ninja sudah pernah atau belum ya ini motor drag rangka kemudian dan ini motor drag versi motor metik guys Wah aku mau pakai yang mana ya motor Ninja aja dulu kita pakai guys Oke daripada eh kok ipinnya turun hahaha kok ipinnya turun guys daripada kita bingung kita pakai motor Ninja aja dulu guys ya Ayo kita keliling keliling kota ah kita cari ini apa namanya eh Vespa gembel yang upin dikejar kemarin itu guys yang sampai dia lupa buka puasa guys gara-gara main Vespa gembel guys Ayo kita cari siapa tahu Ipin bisa menemukannya di dalam kota Wah tapi kata Upin dan tidak ada sepi apa namanya Vespa gembel di dalam kota kita harus pergi ke jalan luar kota guys kita harus pergi ke jalan menuju ke luar kota jadi di dalam kota tidak ada Vespa gembel Wah apa iya aku coba keliling di dalam kota guys ya kita lihat apakah benar yang dikatakan Upin di dalam kota ini tidak ada Vespa gembel Ayo kita cari let's go katanya kalau di luar kota banyak sekali guys tapi kenapa ya eh kenapa upin bintang satu ini masalah apa ini Oh sudah hilang Oke kita cari Vespa gembel ya guys let's go kita berkeliling mencari Vespa gembel dulu guys lalala 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 apakah Ipin bisa menemukan Vespa gembel atau tidak ya kita kita harus berkeliling sampai ke semua tempat guys let's go ngeng Oh cepat sekali guys motor ninja ini ini motor ninja yang standar aja sudah cepat guys apalagi sudah dimodif jadi motor motor drag seperti ini pasti lebih gila lagi kecepatannya Wah ternyata benar guys Ipin sudah sampai disini muter-muter enggak bisa enggak ketemu sama Vespa gembel Wah ternyata benar-benar ada Vespa gembelnya harus kita pergi ke jalan luar kota guys tidak boleh di dalam kota seperti ini kita tidak akan bisa menemukan Vespa gembel wah Tidak apa-apalah aku kan juga tidak penasaran-penasaran amat kayak Upin main Vespa gembel itu hahaha Upin main Vespa gembel sampai malam guys dia lupa buka puasa loh guys sebegitu ya Upinnya waduh saking penasarannya dengan Vespa gembel loh guys Oke kita kembali aja ya sepertinya anak-anak di kompleks eh dipondok sudah pada sibuk nih disuruh macam-macam guys disuruh beli rempah-rempah beli gula beli garam beli daging beli apalagi ya banyak pokoknya guys mereka semua siap untuk pergi membeli karena nongkrongnya disitu kan ada-ada dapur umum guys kita guys di kompleks Upin dan Ipin jadi kita semua ibu-ibu berkumpul di sana membuat bahan makanan untuk persiapan buka puasa dan bagi-bagi takjil di sore hari hahaha aduh aku tidak ternyata tidak boleh lewat situ nyeng kita jalan-jalan lagi dah aku mau coba lihat jalan ke menuju keluar kota siapa tahu ketemu dengan Vespa gembel hahaha let's go ngomong Nus aja Ipin sangat tinggi guys wuhu di wah kok jatuh disini Hai punya tulis ini guys untung bukan di kantor polisi kalau di kantor polisi bisa-bisa dimarahin sama polisi Ipin nya waduh aku mau main di sini dulu guys di kolam ya kan kita santai-santai jatuh disini duduk di kolam guys